Halo guys, balik lagi sama gue Piu di program TTS, Tips & Trick tipis-tipis Di episode kali ini, gue bakal ngasih tau tips & trick SG-M1014 atau SG-6 Dan kenapa gue milih Ski ini? Karena sekarang tuh banyak orang-orang pake SG-2 Atau MAG, padahal SG-M1014 ini masih worth it dipake guys Daripada lama-lama, langsung aja ke gamenya Langsung kita beli SG-6 guys Nah, SG-6 ini perlu pake stok ya guys ya Biar kita di koi kiri kanannya enak Boleh stok 1 atau stok 2, pokoknya harus ada stok dah biar enak Nah, disini gue pake SG-6 sekalian pake no-skin ya guys Biar kalian ntar kalo di Tour Garena kan, Tour Major, nggak pake skin Pake SG-6 itu, jadi nggak boleh ditekan terlalu lama guys Jadi kita tahan sampe 2 peluru aja, kayak gini nih Kalo jump shoot itu cukupnya cuma 2 peluru Tapi kalo lagi biasa gini, kita boleh sambil drag ke atas layarnya Nggak cuma SG-2 doang yang bisa di drag ke atas guys Dan main SG-6 ini kita harus lincah Karena pelurunya lama Nih, kayak gini guys Jadi, loncat, tembak 2 kali, lepas Walaupun nggak mati, tetep aja lepas dulu guys Soalnya kalo kita paksa, kadang peluru musuh lebih cepet daripada kita Ini kalo no-skin ya guys ya Kalo pake skin, kalian boleh tekan sepuasnya Nah, kalo perang dalam krono nih, liat nih Kita nahan aja di krono guys Nungguin orangnya masuk Terus kita tekan pake SG-6 ini Nah, tekannya sambil drag lagi Nah, kayak gitu guys Kena palanya Bisa juga buat main decoy SG-6 Buat ngagetin Ini gua bakal jelasin sekali lagi ya Cara main SG-6 no-skin Oke, nih liat lagi oke Nah, 2 peluru 2 peluru, tarik ke atas Pokoknya sampe 2 peluru aja guys Jangan sampe 3 peluru Mau penok, mau enggak Kalo ada geluol, langsung geluol Kalo ga ada geluol, gocek-gocek Tapi kalo meta pasrah, tekan aja terus Nah, itu mode jumpsuit ya, 2 peluru guys Tetep harus drag Kita main decoy Aduh, ga headshot coy Tuh, gagal coy Kita coba lagi Nih Tuh, headshot sekali Nah, headshot, kayak gitu guys Jadi, mau Gimana ya Sebanyak apapun pelurunya Kita tetep harus 2 kali 2 kali nembak Tapi tetep drag ke atas Kayak main SG-2 gimana lah guys Nih, main decoy Kalo main decoy Tapi, kalo musuhnya deket banget Nih, kayak gini Itu boleh sampe 30 peluru aja Paling maksimal Sampe 30 peluru Abis itu kita harus tetep Respek geluol Respek sama musuh guys Nih guys Kenapa gue Aduh, mati Ada musuh Kampret, kampret Anjir lah nih buat caturan ini Ntar, nyari yang sepi dulu Mati lagi Ya Allah Lagi jalan loh Ini guys Kenapa gue nyaranain Cuma 2 peluru aja Kalo buat jumpsuit Eh, buat nge-break Buat kayak gitu Karena Kalo 3 peluru Tuh Liat yang buletnya ya Circle tuh Circle Apa sih Apa ya namanya Inilah pokoknya aimnya Circle yang bulet nih ya Tuh 2, 3 Tuh Udah segede gitu Kalo 2 Tuh 2 Nah Itu masih worth it guys Apalagi kalo kita dari ke atas Tuh 2 Nah Pelurunya makin nyebar Jadi Makin gampang headshot lah Oke guys Jadi Itu doang saran dari gue SG-1014 atau SG-6 itu Paling maksimal buat jumpsuit Atau buat fight itu 2 peluru Kalo metapastra Deket banget 3 peluru boleh Karena Peluru yang terakhir tuh Anggeplah kita aim nyasar lah Peluru nyasar Jadi Kena Musuhnya Segitu aja dari gue Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di episode selanjutnya Tung� Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih.